Halo, namaku Agner. Aku kelas 4 di Gari Estri, panggung di luar Benardus, Semarang. Hobbiku adalah Brenna. Aku bercita-cita menjadi dokter. Nah, kali ini aku sedang mengikuti lomba berpidato di Grazina Public Speaking Competition. Doakan aku, semoga aku menang ya. Yang saya hormati para Dewan Juri, yang saya kasihi teman-temanku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Agner Karawbrananjaya. Saya kelas 4 di SC Pangun Luhur Benardus, Semarang. Marilah kita pandangkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan berikannya, kita masih diberi penikmatan dan dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Saya juga berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepadu saya untuk menyampaikan pidato dengan tema. Merajut kebangsaan dan kebinekaan di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, sebagai seorang pelajar dalam mata pelajaran IPS atau PKN, kita telah banyak belajar tentang maanekar agama di Indonesia. Negara kita tercinta ini terdiri dari 17.504 telau, 1331 suku bangsa, dan 6 agama. Juga latar belakang sosial yang beraneka ragam. Indonesia memiliki pantasila sebagai dasar negara dan bineka tunggal ikat sebagai sebuah negara telah mempersatukan kita selama berpuluh-puluh tahun namanya. Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Meratus mengandung banyak sekali perbedaan yang ada. Dimulai dari adat istiadat, suku, tarian daerah, dan lain sebagainya. Semoga beragaman itu tidak menjadikan bangsa Indonesia terpecah dulu. Karena ada bahasa persatuan kita yaitu bahasa Indonesia yang menjadi sarana pemersatu seluruh keaneka ragam tersebut. Hadirin yang berbahagia adalah ada 6 agama yang tumbuh dan berkembang baik di Indonesia. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Komunik. Masing-masing agama memiliki tempat ibadah, pemimpin, harilaya keagamaan, dan kitab suci yang berbeda-beda pula. Tetapi yang luar biasa toleransi antar umat beragama di Indonesia sangat dicunjung tinggi. Sebagai contoh, mayoritas menutup Indonesia beragama Islam. Pada saat bulan Ramadan, pada saat umat Islam menjalankan ibadah kuasanya, maka pemeluk agama lain turut mengurangi ibadah kuasa yang dilakukan oleh umat Islam. Dengan syarat menutup sebagian pintu rumah makan, agar tidak terlalu kelihatan yang terbuka pada siang hari. Tidak makan yang minum di tempat umum. Itu menunjukkan bahwa umat pemeluk agama lain non-Islam menghormati saudara-saudaranya yang menjalankan ibadah kuasanya. Teman-teman yang saya banggakan, tentu kita semua tahu juga apa arti kemulian kita di neka tunggal ika. Ya, betul sekali. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Indonesia telah berbeda selama 74 tahun. Kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah hadiah yang semak-umak. Melainkan pengorbanan seluruh rakyat Indonesia, terutama para pahlawan yang rela berkorban jiwa dan raja demi merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan penjajah. Sebagai pelajar, mari kita mengisi kemerdekaan kita dengan biaya penjajah untuk membangun negeri ini. NKRI, negara-negara kesatuan Republik Indonesia harus terus kita berjuangkan dan bertahankan dengan segala keberagaman yang adik berdasar Pancasila dan Bileka Tunggal Ika. Sekian di daging saya. Sebelum mengakhirnya, saya ada ketipan yang ku. Tanahku yang ku cintai Angkaku hargai Setia sifat saya, semoga pembawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.